Halo Sobat Sehat, salam kenal. Saya Dr. Goh yang akan membahas seputar kesehatan bayi dan anak. Ayo moms, kira-kira siapa di sini yang senang kalau anaknya dibilang mengemaskan, lucu, dan gemoy sama orang-orang sekitar? Memang pasti senang kan ya anaknya dipuji, tapi tetap perlu hati-hati ya moms, karena jika anak terlalu gemuk dapat berdampak buruk pada kesehatannya. Jangan sampai si kecil mengalami obesitas, apalagi karena lucu, jadi dibiarkan dan terus diberikan makanan yang tidak teratur dan tidak sehat. Sudah tahu belum, menurut riset, satu dari lima anak Indonesia mengalami kelebihan berat badan dan terus meningkat setiap waktunya. Mulai dari sekarang, itu sangat perlu untuk memperhatikan berbagai cara untuk mencegah obesitas pada anak, karena kecenderungan obesitas ini pada anak biasanya dimulai dari lingkungan keluarga. Jadi, wajib banget menerapkan pola hidup sehat sebagai langkah mencegahannya. Sebenarnya, ada banyak cara untuk mencegah obesitas. Yang paling utama adalah dari pola makan. Hindari makanan-makanan dalam jumlah yang berlebihan. Hindari makanan yang tinggi lemak dan karbohidrat. Makanan dalam kemasan yang banyak akan perasa-perasa artifisial. Apalagi memberikan makanan junk food dan berminyak. Lalu, apa makanan yang direkomendasikan untuk mencegah obesitas? Ini dia, 6 pola makan yang baik untuk si kecil. Yang pertama, meningkatkan asupan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jika si kecil kurang menyukainya, bisa dibuat dengan berbagai cara. Seperti jus buah, membuat sorbet dari buah, mengelola sayur dan berbagai daging sehingga menarik untuk dicoba oleh si kecil. Yang kedua, membiasakan minum air putih yang cukup. Banyak yang merasa, hanya minum air putih sedikit saja sudah cukup. Tapi, tubuh kita membutuhkan konsumsi air putih untuk menjaga dehidrasi dan mempertahankan metabolisme tubuh. Yang ketiga, mengurangi asupan makanan yang tinggi lemak jenuh. Jadi, sebenarnya boleh kok makan daging sapi atau daging kambing, tapi jangan sampai digoreng atau makan bagian yang banyak sekali lemaknya. Boleh juga meningkatkan makanan berbahan dasar ikan dan kacang-kacangan seperti tahu dan tempeh. Yang keempat, mengurangi makanan manis yang mengandung gula dalam jumlah yang tinggi. Jadi, kurangi konsumsi kue, manisan, guaffer, atau biskuit secara berlebihan. Memang, sesekali boleh diberikan pada si kecil, namun jangan terlalu sering agar tidak ketagihan dan terbiasa makan makanan yang manis. Lima, selain makanan manis, perlu juga mengurangi minuman manis seperti teh kemasan, soda, sirup, agar mengurangi penambahan lemak yang tidak sehat. Yang keenam, mengurangi konsumsi makanan yang sudah diproses. Jadi, sebaiknya olah bahan makanan secara langsung untuk diberikan si kecil, dan kurangi konsumsi nugget, sosis, bakso, dan makanan yang terproses lainnya. Nah, selain pola makan yang sehat, pola hidup sehat juga diperlukan untuk mengatasinya. Jadi, moms, super penting buat orang tua memperhatikan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Seperti, yang pertama, batasi waktu bermain HP dan TV. Kebiasaan anak kecil yang belum tahu batasan waktu itu perlu dijaga. Kebiasaan ini dapat membuat si kecil malas untuk beraktivitas fisik. Jadi, sangat perlu untuk mengatur durasi menggunakan HP dan TV setiap harinya. Buatlah jadwal yang baik. Misalnya, 2 jam sehari bisa di pagi hari atau pada sore hari. Jangan memberikan waktu bermain sebelum tidur, karena dapat mengganggu tidur juga. Dua, atur jadwal olahraga yang menyenangkan. Biasakan untuk mengajak si kecil olahraga setiap harinya. Tidak perlu berlebihan, yang terpenting adalah rutin dilakukan. Misalnya, ini moms, boleh banget si kecil diajak olahraga jalan pagi, berenang, badminton, bersepeda, dan olahraga lainnya. Dengan waktu yang spesifik, misalnya setiap hari selama 20 menit. Agar olahraga menyenangkan bagi si kecil, jangan lupa untuk mengajak si kecil untuk melakukan olahraga yang disukainya. Tiga, makan perlahan dan buat jadwal makan setiap harinya. Ajarkan si kecil kebiasaan untuk mengunyah makanan secara perlahan, supaya makanan bisa dicernah dengan baik. Hal ini penting, karena banyak anak yang tidak mau mengunyah dengan baik, sehingga suka untuk langsung ditelan. Yang bisa menyebabkan organ-organ tubuh itu bekerja lebih kuat lagi. Jangan lupa juga untuk makan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, agar si kecil jadi teratur. Selalu batasi cemilan tambahan di luar jam makan, agar resiko obesitas dapat dikurangi. Yang keempat, pastikan si kecil cukup tidur. Mams tahu nggak sih, ternyata kurang tidur itu bisa meningkatkan resiko obesitas loh. Jadi sebaiknya, pastikan si kecil punya pola tidur sehat dan durasi tidur yang cukup sesuai dengan usianya. Jika anak sulit tidur, bisa coba lakukan hal-hal buat si kecil nyaman, seperti meredupkan lampu kamar sebelum tidur, cerita dongeng, atau lagu pengantar tidur. 5. Menjadi role model yang baik untuk si kecil Nah, sebagai orang tua, penting banget buat jadi role model yang baik. Kenapa? Karena orang tua pasti jadi hal pertama yang dilihat oleh anak. So, penting juga buat kalian para orang tua untuk menetapkan pola hidup sehat bersama si kecil, agar mereka bisa meniru hal-hal yang baik dan jadi lebih sehat untuk menghindari obesitas. Obesitas itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti kencing manis, gangguan pernafasan, dan juga efek psikologis yang buruk bagi si kecil. Oleh karena itu, penting bagi anda sebagai orang tua untuk menjaga kesehatan si kecil, mencegah kelebihan berat badan agar si kecil terus bisa berkembang dengan baik. Jika sempat sehat ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung konsulasi secara online melalui kolom komentar ya. Sampai jumpa di konten Morning Report selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di konten Morning Report selanjutnya.